Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Kali ini kita butuh pipa air berbahan plastik ukuran paling kecil Tadi ini saya potong 3 ukuran Yang pertama itu 1,5 meter Lalu kedua 120 cm Dan ketiga 100 cm Kemudian kita siapkan lilin Nah lilinnya ini akan kita bakar pipanya Tujuannya supaya pipanya itu melengkung Supaya pipanya tidak lurus Nah ini kita panaskan Kemudian setelah panas kita bengkokkan Nah seperti ini Jangan sampai patah Jadi ini dikira-kira aja Nah ini dia Nah seperti ini Ini sudah beberapa kali saya bakar supaya dia melengkung Sekitar 5-6 kali saya bakar Nah ini ketiganya sudah saya bakar Kemudian kita siapkan campuran semen dan pasir Lalu ini saya pakai kaleng bekas Dan kita isi ke dalam kaleng Kemudian satu per satu pipa yang sudah kita bengkokkan tadi Kita susun ke dalam Ini sebagai fondasinya atau alasnya Kemudian kita jemur sampai kering Nah setelah kering Ini akan kita cat Dan saya pakai cat minyak yang seperti ini Warnanya coklat Kalau mau warna lain juga boleh Seperti warna hijau tua boleh juga Dan kita cat seperti ini Nah ini sudah selesai dicat Sekarang kita akan membuat bunga Kita siapkan kain sarung sebagai alas Di atasnya kita letakkan kertas Lalu kita pakai plastik putih Nah ini plastik saya buat Double 4 4 lapis Kemudian kita tutup dengan kertas Lalu kita setrika Supaya menyatu dan supaya plastiknya lebih tebal Nah kalau kalian punya plastik tipis Boleh dilapis 5-6 Ini boleh kita balik Dan kita setrika kembali Oke setelah disetrika Kita buka Nah ini hasilnya Plastiknya jadi tebal Seperti ini Plastik putih yang sudah disetrika Kita potong dengan ukuran 13 x 21 cm Kemudian plastiknya Kita lipat 2 Lalu kita gunting dari ujung bawah Kita bentuk kelopak bunga Seperti ini Nah ini boleh kita rapikan Kita buka Ini hasilnya Kemudian kita ambil plastik yang lain Nah supaya semua kelopaknya bentuknya sama Jadi ini kita jiplak Kita double dan kita gunting Sesuai ukuran dan bentuk yang pertama tadi Nah ini hasilnya Dan ini kita buat sebanyak 9 kelopak Kemudian kita siapkan lilin Lalu kita ambil kelopaknya Kita lipat 2 seperti ini Kemudian bagian tengahnya Kita bakar Dari tengah ke ujung bawah Tidak usah sampai ke atas Jadi setengahnya aja yang kita bakar Kita buka Jadinya seperti ini Kita lakukan hal sama Ke 9 kelopaknya Dari tengah kita bakar Ke ujung bawah Nah ini kita pakai gunting Bagian atas kelopaknya kita tarik Seperti ini Nah kita lakukan hal yang sama Ke semua kelopak yang sudah kita gunting Lalu kita gunting Kardus bulatan dengan diameter 13 cm Di bagian tengahnya kita kasih bulatan Untuk penanda Kita ambil kelopaknya Kita beri lem Dan kita tempelkan Lanjut kita ambil kelopak yang kedua Kita atur posisinya Kita beri lem Kita tempelkan Nah ini kita tempelkan Sampai bentuknya melingkar Ataupun bulat Oke bunganya sudah selesai Sekarang kita akan membuat Bagian tengah atau putih bunganya Saya pakai bola ukuran sedang Dan saya bagi 3 Saya potong seperti ini Kemudian kita cat warna kuning Setelah kering ini Kita lapisi sampai beberapa kali Supaya warna kuningnya pekat Nah hasilnya jadi seperti ini Nah ini untuk bagian tengah bunganya Kemudian kita ambil bunga Kita beri lem di bagian bawah Bolanya Lalu kita tempelkan di bagian tengah bunga Kita tekan Kita tunggu hingga lemnya mengering Oke Nah ini 1 bunga sudah jadi Dan ini saya buat ada 3 bunga Ada ukuran yang kecil Dan ukuran yang sedang Kemudian untuk daunnya Saya pakai plastik hijau Kita gunting dulu bagian bawahnya Lalu kita gunting plastik yang warna hitam Jadi plastik hijau dan hitam ini Satu ukuran Sama ukurannya Kemudian Plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah Seperti ini Ini susunannya hijau Hitam dan hijau Lalu kita tutup kembali dengan kertas Dan disetrika Lalu kita buka Nah hasilnya seperti ini Warnanya hijau tua Dan terdapat motifnya Atau serat-seratnya seperti ini Nah ini untuk daunnya Lalu plastik hijau yang sudah disetrika Kita potong ukuran 20 x 30 cm Kemudian kita lipat 2 Kita gunting membentuk kelopak daun Nah jadinya seperti ini Kemudian kita lipat kembali Dan dari ujung atas Kita hias sedikit seperti ini Meruncing Nah ini juga saya buat ukuran kecil 18 x 25 cm Lalu kita siapkan lilin Kemudian daunnya kita lipat 2 Dan bagian tengahnya ini Kita bakar Nah ini untuk membentuk tulang daunnya Nah setelah bagian tengahnya Kita juga bakar bagian samping kiri dan kanannya Nah setelah bagian samping kiri dan kanannya Nah jadinya seperti ini Cantik motif daunnya Seperti daun sungguhan Kemudian kita siapkan kawat besi Lalu kita pakai kertas Dan lem tembak atau glugan Kita beri lem Kemudian kita lapisi pakai kertasnya Kita lilit Supaya tangkainya itu tebar Setelah itu kita siapkan Plastik hijau Yang kita potong seperti ini Dan kembali kita lilit Kita pakai plastik hijaunya Nah ini kalau punya floral tape Boleh pakai floral tape Atau selotip hijau Nah karena ini pakai plastik Kita bakar Supaya sisa-sisa plastiknya Tidak kelihatan Lalu kita ambil daunnya Dan kita balik Kita beri lem Kira-kira setengah bagian dari daun Kita tempelkan tangkainya Dan kita tunggu sampai mengering Nah sekarang kita akan rangkai daun dengan batangnya Kita tekuk seperti ini daun Lalu kita dekatkan dengan batangnya Kita tempelkan Kita atur posisinya Kemudian kita ambil Plastik hijau Kita beri lem Lalu kita lilit dengan plastik hijaunya Oke selanjutnya kita ambil daun yang kedua Kita letakkan di sebelahnya Kita atur jaraknya Lalu dengan cara yang sama Kita beri lem Lalu kita lilit dengan plastik hijau Nah ini satu batang Saya buat tiga daun Kalau mau lebih banyak juga boleh Lalu lilit dengan plastik hijaunya Nanti kita cat kembali Dengan warna coklat Ini sudah saya pasang semua daunnya Lalu kita buat kardus bulat Yang kita kasih bolongan di tengahnya Ini saya buat dua lapis Lalu kita beri lem pada pipanya Dan pada bolongan kardusnya Dan kita tempel Supaya merekat Ini untuk dudukan bunganya Oke ini ketiga tangkanya Sudah kita buat Sekarang kita tempelkan bunganya Kita balik bunganya Kita beri lem di bagian alasnya Setelah itu kita tempelkan pada dudukannya Tinggal kita tekan Nah ini sudah menempel Kita lanjut Kita tempelkan bunga yang kedua Dan seterusnya Nah lalu bunganya kita masukkan ke dalam pot bunga Dan hasil akhirnya seperti ini Bunganya cukup tinggi Ini kira-kira hampir 2 meter Karena ini bunganya tinggi Jadi ini cocok untuk punya sudut ruang tamu Untuk ukurannya boleh diganti Boleh diperbesar maupun diperkecil Begitu juga dengan warna bunganya Boleh diganti dengan warna lain Nah ini untuk daunnya juga boleh diperbanyak Boleh dirangkai sesuai selera Plastik putih dan pink yang sudah kita setrika Kita potong dengan ukuran yang sama 40 x 40 cm Kemudian kita ambil salah satu plastiknya Nah ini kita lipat dua Kemudian kita lipat dua lagi Nah setelah dilipat Ini kita buka Jadi kita dapat bagian tengahnya Kemudian setengah bagian kita lipat ke atas Kita tekan supaya ada bekas lipatannya ini Lalu bagian kanan kita lipat ke bekas lipatan yang kiri ini Kemudian kita balas ke kanan Lalu kita lipat dua Kalau kurang paham boleh diulangi videonya ya Kemudian dari ujung atasnya ini Kita gunting melengkung ke arah kiri Dan ini kita buka hasilnya 5 kelopak bunga seperti ini Nah kita lakukan hal yang sama dengan plastik putihnya Ini juga kita potong 5 kelopak Jadi untuk yang pink kita gunting 3 dan yang putih juga 3 kelopak bunga Lanjut kita ambil kelopaknya dan ini kita bagi 2 Jadi karena ini kelopak 5 jadi nanti yang kita potong ada yang 2 kelopak dan ada yang 3 kelopak Kita lakukan hal sama juga dengan plastik putihnya Ini juga kita potong Nah selanjutnya ini akan kita mix dengan plastik pink Kita siapkan setrika lalu kita ambil plastik pinknya Jadi kalau plastik pinknya 3 kelopak Kita akan gabung dengan plastik putih yang 2 kelopak Jadi ini kita timpas sedikit di bagian tengahnya Lalu kita tutup dengan kertas dan kita setrika supaya menyatu Oke kita buka Nah hasilnya jadi 2 warna Putih kita mix dengan pink Ini hasilnya tetap 5 kelopak ya Nah begitu juga dengan yang lainnya Kita bagi 2 dan kita gabungkan Oke selanjutnya kelopaknya ini kita gunting selah-selahnya Tetapi jangan sampai putus Seperti ini Nah lanjut kita akan buat bunganya Kita mulai dari kelopaknya ini kita tekuk seperti ini Kita beri lem Dan kita tempelkan Kita buat bulatan Lanjut kita beri lem di bagian pinggir kelopaknya Dan kita tekuk Kemudian kita lanjut lagi Kita beri lem di bagian pinggir Dan kita tekuk bagian warna pink Nah ini kita lakukan semua ke 5 kelopaknya Nah ini sudah jadi bagian kuncup Tengah bunganya Selanjutnya kita ambil Kelopak yang kedua Nah ini juga sama Untuk yang kedua dan selanjutnya ini Bagian atasnya itu kita tarik pakai gunting Supaya ujungnya itu agak melengkung Oke lanjut Oke lanjut Nah kita beri lem di bagian tengahnya Dan kita tempelkan Bagian yang pink kita letakkan di sisi yang pink Putih dengan yang putih Kemudian Nah ini juga kita beri lem di bagian pinggir Dan kita tekuk Seperti ini Oke kita lanjut Yang di sebelahnya Yang di sebelahnya Juga kita tekuk Jadi ini bagian sisi yang pink Kita akan gabungkan dengan yang pink Yang putih Kita gabungkan dengan yang putih Ini lanjut kelopak yang ketiga Caranya sama Kita beri lem di bagian tengah Nah ini kita letakkan posisinya Pink dengan pink Putih dengan putih Nah ini kita lanjut Kita beri lem di bagian kelopak Dan kita tekuk Oh iya buat teman-teman Yang ingin membeli alat dan bahan Untuk membuat bunganya Seperti plastik warna-warni Lem tembak Alat lemnya Kawat Gunting dan lainnya Silahkan klik link di deskripsi video Nah ini sudah mulai kelihatan mekar Dan ini kita lanjut Sampai kelopak yang ke enam Oke ini kelopak yang terakhir Kita satukan Dan ini dia hasilnya Ini juga saya buat ukuran lain Ukuran 35 dan ukuran 30 cm Lanjut untuk kelopak bawah Kita pakai Plastik hijau Ukuran 24 x 24 cm Kemudian ini kita merengkan Lipat dua Lipat ke samping Lalu lipat lagi Ke samping Kemudian lipat sekali lagi Jadi ini ada empat kali lipatan ya Lalu kita gunting ke arah kiri Meruncing Kemudian kita buka Dan bagian pinggirnya ini Kita hias sedikit Kita gunting Supaya bentuknya meruncing Nah dan kalau kita buka Ini hasilnya Delapan kelopak Untuk kelopak bawah Dan ini kita gunting Bagian tengahnya Seperti ini Oke sekarang kita akan rangkai bunganya Kita balik Dan di bagian belakangnya ini Kita beri lem Di bagian tatakannya Juga kita beri lem Lalu kita tempelkan Setelah bunganya menempel Kita ambil kelopak bawahnya Ini kita balik dulu bunganya ya Kita beri lem Lanjut Kita tutupi dengan kelopak bawah bunganya Oke ini sudah jadi Dan ini dia hasil akhirnya Bunga mawar jumbo Dari plastik kresek Nah ini warnanya Saya mix putih dengan pink Boleh juga diganti dengan warna lain Untuk ukurannya boleh diperbesar Maupun diperkecil ya Daunnya juga boleh diperbanyak Supaya lebih rimbun Nah karena ini tingginya hampir 1,5 meter Jadi ini cocok untuk Bunga hiasan sudut ruangan Oke demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, komen, dan juga share Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video saya Yang selanjutnya Bye bye